Fokus Group Discussion atau FGD merupakan satu metode pengumpulan data yang sangat populer di kalangan peneliti karena memang banyak sekali kemudahan dan keuntungannya. Nah, saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dalam FGD ini. Bagaimana sebaiknya pertanyaan disampaikan. Ada pertanyaan dari viewers dan subscribers channel Tirta Mursitama ini tentang apakah pertanyaan dalam FGD itu sebaiknya diberikan terlebih dahulu kepada narasumber sebelum FGD berlangsung. Nah, kita akan bahas namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Tirta Mursitama bersama saya Prof. Tirta Mursitama. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe ya karena channel ini berkembang karena kalian semua yang berkontribusi, bertanya, aktif, memberikan komentar, memberikan like dan share juga kepada teman-teman kalian. Nah, baik sekarang kita akan langsung membahas terkait dengan apakah perlu pertanyaan itu diberikan kepada para narasumber sebelum FGD berlangsung. Nah, sebelum saya mulai video ini tentu saya ingin juga mengingatkan kembali, merefresh kepada kalian semua pengertian dari FGD. Secara sederhana, fokus group discussion adalah cara pengumpulan data yang melibatkan peneliti dan beberapa narasumber dalam kelompok. Nah, dalam kelompok ini juga jumlahnya diatur ya. Kemudian interaksinya, bagaimana pengaturan antara peneliti dan narasumber-narasumber yang ada. Nah, baik itu ya keuntungannya banyak ya karena kalian bisa mendapatkan banyak informasi dengan mengumpulkan beberapa narasumber dalam satu waktu, dalam satu kesempatan. Nah, oke. Sekarang kita lanjut saja kepada pertanyaan dari kalian semua. Salah satunya adalah apakah pertanyaan FGD ini sebaiknya diberikan kepada narasumber sebelum FGD berlangsung. Nah, di sini ini menariknya ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu apa tujuan dari FGD kalian. Ya kan? Karena bila FGD itu ingin mendapatkan data informasi yang perlu dipersiapkan sebelumnya, mungkin data-data statistika atau mungkin data-data kualitatif pendukungnya yang tidak bisa langsung didapat ketika ditanyakan langsung kepada narasumber pada hari itu atau pada saat itu. Artinya narasumber harus mikir dulu gitu. Cek-cek arsipnya, cek mungkin buku, cek dokumen ya, menjamin bahwa informasi yang diberikan itu valid dan lain sebagainya. Kalau itu adalah tujuan kalian dalam mendapatkan data dari FGD, maka sebaiknya pertanyaannya diberikan kepada narasumber terlebih dahulu. Biasanya itu akan membantu narasumber untuk menyediakan data yang kalian butuhkan. Nah, setelah itu nanti elaborasi ya, diskusi ya, dalam FGD-nya bisa berlangsung dengan baik. Konfirmasi data itu, mungkin ada juga narasumber lain yang nanti membantah atau menambahkan atau melengkapi ya, bukan membantah ya, artinya melakukan triangulasi lah dari data-data yang disampaikan oleh narasumber satu dengan narasumber lain. Nah, ini ada tujuan yang pertama. Namun juga, bila kalian mengharapkan dalam FGD itu adalah respon yang spontan, respon yang apa adanya, respon yang tidak dibuat-buat, yang tidak dipersiapkan dulu, atau istilahnya tidak disetting dulu lah gitu ya. Kalau disetting dulu mungkin, misalnya ada pertanyaan tentang bagaimana perasaan Bapak terhadap situasi pandemi COVID misalnya ya, atau terhadap musibah yang terjadi, misalnya seperti itu. Kalau itu disetting-setting dulu kan nggak natural gitu ya. Nah, ini sekali lagi tergantung ya, kepada apa tujuan kalian melakukan FGD ini. Namun, biasanya dalam penelitian ilmiah, saya pribadi cenderung yang pertama. Karena saya juga ingin data-data yang dikumpulkan itu valid, ya terpercaya, sehingga bisa digunakan dalam penelitian. Tapi sekali lagi, tergantung kepada tujuan penelitian kalian. Dua-duanya nggak ada masalah. Nah, ingin yang nanti spontan, ya kan? Kemudian Anda ingin mencatat, yang merekord hal-hal yang spontan itu, sehingga kelihatan lebih otentik datanya, informasinya, itu juga sahih-sahih saja. Nggak ada masalah. Oke? Nah, kemudian hal yang kedua. Ada pertanyaan juga terkait dengan apakah peneliti dapat bertindak sebagai moderator? Nah, sebelum saya jawab, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang ya. Atau klik like-nya dari video ini. Kalau video ini memang membuat kalian itu merasa, uh, gila ini daging banget. Dan saya dapat info banyak dari sini. Ya, gitu ya. Terima kasih banyak yang sudah melakukannya. Nah, jawaban saya adalah moderator atau fasilitator dalam FGD, peneliti itu sangat diharapkan menjadi fasilitator atau moderator. Kenapa? Karena dalam penelitian kualitatif, biasanya atau utamanya bahkan, peneliti itu sebagai alat ya, termasuk tools dalam riset itu, dalam menggali data, menggali informasi dari narasumber-narasumber yang ada. Karena kita, atau peneliti yang paling tahu, yang paling paham terhadap topik penelitian kita. Sehingga kita bisa menggali maksud penelitian kita apa, minta jawaban dari bapak ini, dari ibu itu ya, dari, mungkin dari, dari, apa namanya, kelompok-kelompok tertentu yang ada dalam kelompok narasumber itu ya, kita yang paling tahu. Nah, ini utamanya ya. Ada juga yang menanyakan, kemudian, bagaimana, kalau misalnya, katakan dalam terang kutip, peneliti tidak mampu melakukan itu, atau merasa, nggak enak gitu, atau belum kaliber gitu ya. Ya, kalau memang itu, Anda merasa demikian, Anda bisa meminta orang lain, yang lebih knowledgeable, sudah memiliki pengalaman, kompetensi untuk menjadi moderator. Cuman, ini harus dipastikan betul, bahwa moderator itu, itu memahami, ya, memahami pertanyaan penelitiannya, memahami penelitian Anda, ya, memahami apa data informasi yang ingin diambil. Karena kalau enggak, ya, Anda sudah ada FGD, ya, mungkin sudah memfasilitasi, mungkin dengan tempat, mungkin juga dengan, apa namanya, setting-setting tertentu, mungkin kalau Anda FGD-nya itu, tidak dilakukan secara daring ya, secara on-site gitu ya, secara fisik, mungkin Anda menyiapkan, ruangan, mungkin biaya transportasi ya, biaya token of appreciation gitu, misalnya ya, atau kalau, kalau dibutuhkan untuk biaya, apa mungkin, snack, makan siang, ya, makan malam dan sebagainya, misalnya gitu. Nah, ini menjadi hal yang, menjadi, apa namanya, tantangan yang harus diperhatikan. Lalu, di mana, kalau seperti itu ya, posisi dari peneliti. Nah, untuk yang pertama, peneliti itu diharapkan memang, bisa mengarahkan diskusinya. Ya, karena dia paling paham, ya, dengan, dengan proposal penelitiannya, atau dengan, tornya ya, rangka acuannya, term of reference, penelitian gitu ya. Tentu, kalau hal yang kedua yang terjadi, Anda bisa sampaikan itu, kepada, fasilitator atau moderator, yang Anda tunjuk, yang kalian minta bantuan. Ya, kalau kalian ini, skripsi mungkin bisa, bisa, dosen senior, atau dosen, atau mahasiswa senior, atau teman kalian, kolega kalian, yang memang lebih, paham sehingga kalian lebih pede. Misalnya, ya kan, itu. Tapi, kalau yang melihat video ini, ada juga para peneliti muda, para dosen muda, mungkin, juga yang sedang mengambil, magister, maupun doktor, ya, sebaiknya Anda sendiri, ya, mencoba menjadi fasilitator, atau moderator, dalam, FGD yang memang Anda lakukan ini. Nah, sebelumnya, belum berakhir nih, ya, saya akan memberikan super tips nih, sebelum, saya menutup video ini, ya, jangan kemana-mana. Nah, kalian juga bisa melihat, beberapa video saya, ya, terkait dengan FGD ini, terkait dengan metode penelitian ini. Bagaimana keuntungan dan kelebihannya, ya, silahkan lihat di sini. Nah, super tipsnya, bagaimana agar, FGD Anda lancar, dan sukses, berjaya, ya, itu adalah para peneliti yang menjadi moderator, itu harus menjaga interaksi, antara peneliti yang sebagai moderator atau fasilitator, dengan narasumber, ya, bagaimana bisa, apa, lancar, pertanyaannya, mengajukan pertanyaan kepada narasumber, juga, butuh keahlian khusus, ya, sehingga, sehingga narasumber itu, paham apa yang kita maksudkan pertanyaan kita, dan tidak tersinggung, misalnya, kalau narasumber-narasumber itu, mungkin lebih senior dari kita, atau juga, itu adalah misalnya, ya, kalau kita bicara, penelitian tentang sosial, kemasyarakatan, itu mungkin, tokoh-tokoh masyarakat, public figure, lah, di sini yang harus kalian perhatikan, bagaimana cara bertanya dengan baik, ya, tanpa menyinggung perasaan, tanpa, mengkritik, kira-kira, tidak dalam konteks investigatif, ya, karena penting Anda ingat, bahwa dalam FGD ini, informasi atau data, yang ingin Anda dapatkan, ya, bukan sensasi, bukan viral-viral, gitu, bukan, ya kan, nah, terus, bagaimana Anda harus menjamin, dinamika dalam FGD itu, kenapa demikian, karena FGD, jangan sampai, didominasi oleh narasumber-narasumber, tertentu saja, ya kan, karena kita ingin, dapat informasi dari semua narasumber yang ada, namun demikian, kenapa saya bilang, dinamika harus dijaga, seringkali, ya, itu narasumber satu, itu mungkin membantah dengan narasumber lain, datanya atau informasinya, nah, makanya, salah satu hal yang bisa diperhatikan, adalah, bagaimana, ya, kalau, kalian itu, mengelompokkan, narasumber-narasumber yang ada, ya, misalnya, nih, yang berpotensi bentrok, atau, punya, pandangan, topik yang, kira-kira kontras gitu, ya, nah, itu mungkin dibesahkan, ya, tetapi, Anda tetap, yakin, ya, dengan dibesahkan itu, Anda tetap mendapatkan informasi yang bagus, misalnya gini, misalnya, nih, Anda ingin melihat dari kacamata, apa namanya, kalangan bisnis, gitu ya, kalangan bisnis, nah, mungkin kalangan bisnis itu, Anda kumpulkan beberapa orang, di situ, satu, ya, memang tujuannya adalah mendapatkan informasi dari kalangan bisnis, nah, kemudian, mungkin, FGD yang berikutnya, atau kesempatan yang lain, Anda ingin mengumpulkan para policy makers, ya, pengambil kebijakan, Anda jadikan satu, gitu ya, nah, sehingga, Anda bisa mendapatkan pandangan dari, pengambil kebijakan, maupun, dari, dari, kalangan bisnis, nah, ini contoh saja, kalau gimana, Prof, saya cuma bisa sekali FGD-nya mau dicampur, dia nggak apa-apa, ya, tapi yang penting, menjaga itu tadi, di situ potensi dalam tanah kutip konflik, kemudian pandangan yang berbeda, Anda harus bisa mengelola, kalau nggak Anda jadi merasa sungkan, aduh, kok jadi kemungkinan perbedaan pandangan, gitu ya, nah, tapi di sinilah serunya, ya, peneliti dalam penelitian kualitatif, ya, ataupun dalam penelitian kualitatif, tapi bertindak sebagai, apa namanya, pengambil data atau informasi, kita harus pintar-pintar juga, gitu, nah, baik, terima kasih, semoga informasi yang saya sampaikan ini, bisa bermanfaat buat kalian, jangan lupa ya, subscribe tentunya, dan juga sukses untuk penelitian-penelitian kalian, ya, nah, keren kan videonya, jangan lupa, like ya, dan juga bagikan kepada teman-teman kalian, yang mungkin mendapatkan manfaat dari informasi, yang saya berikan di video ini, terima kasih banyak, sukses selalu.